Halo guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Noval Akbar Zaki Azari, kelas 7C Saya kali ini akan nge-vlog dari Dugas Bahasa Indonesia Pengabuh Buru Winn ya guys ya Jadi disini saya akan menceritakan tentang kos-kosan ya teman-teman Kos-kosan ini tuh di tempatnya di Anggrik ya guys ya Tempatnya di Anggrik Nah, aku menepati di nomor 11 guys Di nomor 11 tuh yang disana tuh Disini teman-teman Kalian kalau mau lihat burung-burung tuh gampang guys Nah, nih mau kuliatin burung-burungnya Tuh guys, nah tuh Kekuliatan guys ya Dan Alhamdulillah ini cerah banget ya Nggak ada itu, tuh guys burungnya guys Tuh, tuh Nah, disini tuh juga ada dapur umum Mau aku liatin dapurnya Gimana guys Ini guys Bentar ya Nah, ini dapurnya Disini Ini dapurnya Ini dapurnya Nah, ini dapurnya Nah, itu aja guys Dan disini tuh ada dua Dua Apa tuh Apa tuh Mengenai dua sistem Yang satu nggak pake AC Yang satu pake AC guys Ya, yang nggak pake AC tuh Yang di nomor 11 Yang aja punya ampun ya Yang aja Nah, yang Kalau pake AC tuh Ya Semisal lah guys Yang nggak pake AC itu Harganya 700 ribu Tapi kalau yang Pake AC itu Sebulan 1 juta guys Tapi Kenapa aku nggak pilih yang pake AC Dan Masalahnya dingin guys Kalau subuh tuh dingin banget Ya, sumpah dingin banget Dan disini ada empat kamar guys Yang pake AC guys Kalau nggak percaya Lihat nih guys Satu Nih ya Ketunjukin lagi nih Dua Tiga Empat guys ya Ya, empat Dan kalian Kalau Semisal malam Gabut Terus Mau menteriti bintang-bintang Gampang guys Tinggal naik ke latai 2 Lantai 2 Lantai 2 Nah, itu lantai 2 juga guys Tapi disana tuh Agak kotor ya guys ya Karena sudah lama Terus kena hujan Kena panas Jadi kotor ya guys ya Dan disini tuh Pohon-pohonnya masih banyak guys Nah, pohon-pohonnya masih banyak Dan disini tuh Kalau buat berjemur Di pagi hari Jadi gampang guys Tinggal naik kaca guys Tangan tinggal naik aja Oh iya Juga ada garasi guys Nih Juga ada garasi ya guys ya Nih Juga ada garasi Nih Ini garasinya ya guys ya Ini garasinya Oke, mantap Nah, terus Yang Kenapa saya pindah kesini Dulu tuh pas-pasan rumah mamah saya Itu Di belakang kos-kosan ini ya guys ya Nah, makanya Terus Makanya saya Pindah kesini Dan yang kedua Dekat sama sekolahan Tinggal nyebrang Lalu Naik ke atas Ndurenan Sudah sampai Kayak sampai Ada suatu Oh iya guys Aku juga punya Wampeliharaan Oke Semangat Ndurenan Malu guys Ndurenan 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 Nah, ini guys Hewanku guys Wampeliharaanku ya guys ya Ndurenan Ndurenan Ternah Wampeliharaanku Kucing ya guys ya Namanya Moezeh Umurnya baru 6 bulan guys Ya, umurnya masih 6 bulan Terus Sabtu kemarin Adekku beli ayam Tapi aneh ya guys ya Biasanya kan Kalau anak kecil Beli ayam warna-warni kan Itu kan Apa tuh namanya Berisik ya guys ya Itu kan berisik Nah Tapi kalau yang ini guys Ndak berisik sumpah Janji Tumya Allah Ndak berisik guys Nah, disini tuh Juga ada Taman Kayak taman gitu Nah, kalau aku mau main bola Nih Disini guys Jebar kan Nih Lebar kan Ndak Lebar Nah, itu bisa buat main Bad Pinton Main bola Terus bisa buat Volley guys Bisa buat Volley Nah Lalu tuh disini tuh Ya, aku Aku belum dapet temen sih Temennya tuh Baru satu Ya, baru satu Ya, karena aku disini Baru Baru satu bulan Ya Ya, watir guys Temennya cuma satu Oh ya, kalau kalian mau menuju Ke atas Kita ada tangga guys Tangganya tuh di sebelah sana Tunggu guys Di sebelah sana Terus yang kedua Di sebelah sana guys ya Sebenarnya Tapi Belum dibersihin guys Masih kotor ya Masih kotor Terus disana tuh Banyak sarang wallet ya Nah, terus kalau Malam Terus misal mau senja gitu Kita bisa melihat Matahari yang terbenam Dari Gimana ya Waktu itu ya Saya waktu itu lihat guys Bagaimana ya Antara dari sana Atau sana ya Gak tau guys Lupa Pokoknya bisa melihat Matahari terbenam ya guys ya Terus kalau Sudah malam Kalian bisa lihat bulan Terus bisa lihat Tintang-tintang Terus disini tuh juga Banyak bunglon ya guys ya Juga banyak bunglon Disini Sering aku nangkepin Di Pohon-pohon Pohon-pohon Oke Nah Ini guys Pohonnya tuh kayak gini guys Tempat bunglonnya tuh Tempat bunglonnya tuh kayak gini guys Ternah ya guys Kalau agak berisik Di luar guys Masalahnya Nah Nah itu guys Tuh Artinya naik-naik tuh guys Gak jelas ya guys ya Gitu kucing gue guys Menjauh banget Sumpah Nah itu disitu Bunglonnya banyak banget Sumpah Tapi jangan sekali-sekali Kalian nangkep Tanpa pengawasan Karena banyak Sarang tawon ya Kenapa saya Banyak sarang tawon ya Sarang tawon tuh kan Kecil tuh Nah itu berarti Kalau ke samplok Semisal ke segel dikit Kalian bakal Disengat guys Kalau disengat Terus rasanya Saya juga pernah disengat Di bagian kaki Bagian kaki Oke Sekian Terima kasih Itu aja ya guys ya Tugas Bahasa Indonesia Vlog Noval Akbar Njokih Azhawri Kelas 7C Pengabuh Buririn Tercinta Terima kasih Terima kasih